Di sini Bobi dalam segmen review mobil laki. Kali ini kita akan membahas mobil laki ukuran besar dengan desain seperti mobil SUV BMW X7 MVP Toys MOB2032. Di pasaran dicual di harga 3,5 jutaan. Ada 4 pilihan warna, biru, merah, putih, dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp, stoplamp, dan indikator di dashboard. Jog terbuat dari bahan plastik yang dilapis kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalannya. Dengan finishing cat metali mengkilap yang cantik banget. Mobil laki ini ditenagai 1 buah aki 12,7Ah dengan beban maksimum 40kg. Dinamo motor terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil laki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil laki mati, tekan dan tahan tombol M pada remote, sampai LED pada remote bergedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti-kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil laki ini. Di bagian dashboard, terdapat tombol baju mundur, tombol ayun, tombol power, tombol pengaturan musik, tombol lampu, indikator baterai aki, socket USB, socket aus, dan socket microSD. Socket charger terletak di bagian bawah jok. Di setir, terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Entah kenapa, begitu gue ngeliat finishing cat MOB 2032 merah ini, berasa lebih metalik dibandingkan dengan semua mobil laki yang pernah gue review sebelumnya. Finishing cat metaliknya, dan fitur ayun yang menjadi kelebihan mobil laki yang satu ini. Dari segi kenyamanan, mobil laki ini termasuk yang komplit fiturnya, karena sudah dibekali dengan bahan karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, shock breaker di keempat rodanya, dan fitur anti-kejut. Seperti MOB 2034, permainan indikator lampu LED di dashboard mobil laki ini cukup menyenangkan menurut gue. Mulai dari maju-mundur, ayun, speedometer, dan lampu. Dari semua mobil laki yang sudah pernah gue review sampai dengan sekarang, baru ada dua mobil laki yang mempunyai dashboard dengan indikator seperti ini. Laki pada mobil laki ini, sudah dilengkapi dengan casing, dan bisa di charge langsung menggunakan charger bawaannya di luar mobil laki. Tidak seperti PK3878PN dan RR999 yang begitu gue buka dan gue liat finishingnya secara detail, mulus. Beberapa bagian di finishing MOB 2032 ini berbekas seperti tergores atau terbentur sehingga catnya mengelupas. Entah karena pengelaman baginya yang kurang bagus, atau pengerjaan finishingnya yang kurang bagus, padahal cat metallicnya sendiri sudah cantik banget warnanya. Sekian video review kali ini, kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil laki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!